I've been trying to call you, speak so fast, but like I was drunk. See, I'd stay up before, see, I'm full, that's right round my shoulder. I, I, got a feeling. Ya, kita masih ngelanggung sama Bianca, ya. Ini adalah the mascot of Jomblo Wati. Ya, ini presiden keberapa ya? Ya, karena presiden Jomblo itu katanya Mbak Imong kan, udah mau lengser. Nah, pertama kan Raditya Dika, lengser. Mbak Imong, minggu depan lengser. Karena sekarang mau diganti cari food, jadi mu cewe-mu cowo yang penting jomblo syaratnya. Kayaknya lebih pantasan Anda deh Pak, yang banyak kan turunan gitu loh sepertinya. Kalau aku kan baru 2 minggu single, it's okay. Kalau aku kayak 6 bulan, aku tuh gak pernah sendiri tuh tuh beres. Cukup. Tapi aku tau kenapa kamu jomblo. Aku tau kenapa dia jomblo. Karena emang maintenance dia emang sangat mahal sekali. Poli terbukti dari koleksi-koleksi Bianca itu dipakai semuanya barang-barang branded. Emang? Alias barang-barang yang di atas ratusan juta rupiah. Oh iya, anak mandinya dong. Bener. Sepatu juga dibatuh, nih. Siap. Gak harus yang mahal loh. Kenapa? Tapi masih penting koleksi tas atau sepatu yang mahal daripada koleksi cowo. Bener gak? Tapi beneran. Beneran. Kalau barang tuh harus mahal. Oh, saya tidak bilang barang-barang saya mahal. Ya buat Anda emang gak mahal. Buat kita mahal banget harga ratusan juta itu. Ya kebetulan sepertinya itu ada sekitar ya 24 tas branded gitu. Ya, ya, ya. Tapi ya kebetulan dikasih orang semua. Jadi gak ada yang beli juga. Oh gak ada yang beli? Enggak, gak bercanda. Enggak lah, biasa aja. Emang kalau gak yang mahal tangan kamu gatel-gatel gitu kalau megang tasnya? Oh bukan tangan aku. Kayaknya itu dompet aku yang gatel-gatel. Kalau belum keluarin duit banyak tuh kayak ah. Aku gak pengen keluarin. Oh gitu. Ini anting juga emas berapa karatis? Ini berlian. Ini berlian gold. Ya. Jadi memang di dunia yang masukin. Eh kasih tips dong. Aku kan susu juga lupa kan. Dili beli tas yang mahal. Oh iya. Kamu belinya dimana? Kalau aku ya belinya di mall. Oh di mall. Beli aja di store-nya dimana. Misalkan kamu mau pengen merah tak. Kamu harus datang ke store-nya sana gitu. Yang penting jangan barang palsu. Jangan barang palsu. Lebih baik tidak punya daripada pantai barang. Ya, tuh. Go away. Terus? Terus? Terus mungkin kalau kamu pengen satu brand ya. Gak bilang harganya berapapun, berapapun itu. Kamu pengen merah itu ya. Kamu harus datang ke store-nya aja. Beli di situ. Terus cara merawatnya kayak gimana? Dirawat kan? Kan punya duit miliaran banget nih. Ya minta tolong aja bayar orang untuk merawat tas-tas kamu. Itu selesai. Tapi kamu sering back spa gitu gak? Aku? Enggak sih. Jadi aku cuci sendiri. Biar irit ya. Aku cuci sendiri biasanya. Tuh, tas aja lu rawat. Kenapa pacar-pacar aku banyak-banyak gak dirawat. Saya memang tidak pernah merawat pacar-pacar saya. Tapi pacar-pacar saya yang merawat saya. Wedeh, mantap. Eh, tapi kan kalo artis nih ya. Misalnya nih, kasih tips dong. Misalnya kayak uangnya pas-pasan. Tapi pengen yang branded. Kalo beli satu tas, dipake itu-itu. Lu kan nanti dijuliti netizen. Terus caranya gimana? Tapi pengen branded juga gitu. Caranya adalah cuma satu. Bersaca. Oh. Iya dong. Kalo kamu punya duit banyak, kamu mau beli apapun terserat. Bukan kalo duitnya pas-pasan gitu loh. Iya. Berarti belum cukup dong untuk membeli sesuatu apa yang diinginkan. Ya berarti jangan mengikuti orang lain. Jadi gunakan aja dan beri sesuatu dengan apa yang dia punya. Kalo punya kantong kresek, gunakan aja. Tidak ada masalah. Nah kalo misalnya ngomongin soal pas kan itu adalah salah satu aksesoris pelengkap untuk kecantikan. Nah kita ngomongin soal kecantikan nih ya. Ya. Alis palsu. Bipir. Oh betul. Gak palsu gila. Apa dong? Oh hidung palsu. Eh hidung kaku. Kuping. Kuping. Biping. Enggak pikir gue settingan ke lu. Itu apa? Disulam. Disulam. Alis aku disulam. Endor. Iya. Bipir-bipir. Bipir disular juga. Bipir sulam sama filler beda loh. Iya kan. Coba dilihat bibir aku. Oke buat wanita, buat seperti lu cantik tuh penting gak? Penting sekali siapapun itu apapun profesi anda. Tapi buat apa? Cati-cati gak punya pacar. Ember. Assalamualaikum saya boleh pulang dulu. Yaudah karena kita di belakang kita ini udah ada arena gokart. Yaudah oke ayo cus kita main gokart. Yes. And by doing. Terima kasih banget ya gengs udah ngikutin kegiatan kita hari ini bersama Kabian Kaliza. Terima kasih. Semoga berfaedah ya. Semoga berfaedah ya. Semoga berfaedah. Ya pokoknya buat jombloan jomblo hati jangan sedih. Jangan si. Kamu aja jomblo kita juga. Ember. Ya pokoknya saksikan terus jaman now. Siap hari Minggu jam 2 siang. Waktu ini. Menurutnya. Menurutnya. Beri selamat sedih Anika. Dan gue Claudia Andera. Pamit. Zaman now. Stop lagi! Waaayyyyyy!